Halo bos selamat pagi siang malam jadi video kali ini kita akan coba untuk mereview yaitu Silpompa Green Boss CR10 kemarin kita barusan order ya satu minggu dan kemarin datang dua set seperti ini oke seperti ini kita akan coba mereview bagi-bagi ilmu silpompa CR10 ini ada di beberapa online shop ya itu kisaran harga antara empat juta sampai enam juta nah kemarin kita ini coba untuk mencari di toko-toko untuk spare part pompa kalau di kota aku itu di toko spare part itu harga enggak beda jauh cuma kita harus indent indent barang dulu jadi kita biasanya langsung ke potret resminya itu di Surabaya itu bisa langsung dikirim dengan harga yang jauh berbeda jadi dari pengalaman ini mungkin sobat yang ingin mendapatkan atau mencari silpompa CR10 itu bisa langsung ke outletnya selain harga lebih murah nanti juga keaslian barang terjamin Oke kita coba untuk kita buka nanti kita lihat isinya ini apa aja biar sobat-soba semua tahu oke untuk penampakan dos seperti ini kita coba buka aja eh isi yang yang kita dapat pertama pertama pemanduan untuk pemasangan silnya terus ini ampas ya kertas gosok ampas ini nanti fungsinya untuk menghaluskan as penggerak untuk impeller terus ada filler ya untuk ketebalan settingan sil itu sendiri pada pompa juga pernah tak terangkan untuk setting 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 ini ya untuk setting ukuran 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 apa itu sealer nanti tak tunjukkan di linknya di atas terus inilah ini silnya sendiri bentuknya kecil coba segini ya ini full full untuk metal semua jadi cuma ada gar kecil disini silnya ya seperti ini disini pakai kunci air itu ukuran dua setengah ada 123 terus untuk yang besar ini nanti pakai kunci shock untuk pemasangan presok ukuran 41 nanti posisi pemasangan posisinya kata seperti ini dan nanti kita main zat ini ya zat untuk pemasangan ini terus bagian-bagiannya di dalam kayak ada pegasa pair terus disini juga ada perkecil ini aku dulu pernah buka nggak bisa ini kayak paten gitu loh jadi nggak bisa dilepas paten memang dari pabriknya disetting seperti ini jadi misalnya ada kerusakan kita memang harus beli satu set seperti ini demikian review untuk video kali ini terima kasih udah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax